Kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali membantah pernyataan Sekjen PDIP Hastoh Kristiantoh Soal membangun komunikasi dengan tim Nas Amin terkait tekanan penguasa Ahmad Ali justru mempersoalkan bagaimana Hastoh sejak awal justru selalu mengambil posisi kontra Dengan pencalonan Anis Baswedan sebagai presiden Dikatakan Ali sampai saat ini pihaknya belum pernah membangun komunikasi dengan PDIP Dukutip dari Kompas.com Ali mengatakan Hastoh pernah menyebut alam tak merestui Anis Maju Pilpres 2024 Karena turunnya hujan deras ketika deklarasi dilakukan Ia juga mengungkit bahwa partainya setia mendukung Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Meskipun ex-sekretaris Jenderal Nasdem Joni Platih Ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Namun demikian, Ali tak menutup peluang untuk duduk bersama Hastoh Jika memang mengalami tekanan yang sama Senada dengan Ali, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim Juga membantah adanya komunikasi dengan Hastoh Sebelumnya diberitakan, Hastoh kembali mengumumkan isu soal netralitas aparat negara Isu ini semakin mencuat setelah Capres-Cawapres yang didukung PDIP Akan berhadapan dengan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun Ex sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia